Malam ini malam kamis, malam yang ke-24 dari bulan Dhul Hijjah 1436 Hijriyah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Al-Imam Mujadid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelang Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutak Sungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum kita melanjutkan Membaca Kandungan Mbab yang ke-19 Maka saya ingin mengingatkan termasuk Adab Di dalam menuntut ilmu syar'i Sebagaimana yang dicontohkan oleh Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadith riwayat Bukhari Dan Muslim Bahwa beliau mendekat kepada Nabi Muhammad s.a.w. saat kala menuntut ilmu agama Sampai disebutkan Duduk berusaha Duduk di Mendekat Dan juga di depan kepada Majelis tersebut Sehingga Yang mengajar Majelis tersebut Bisa benar-benar Konsen untuk mengajar apa yang ada di hadapannya Tidak bercerai kesana kemari Dan Ini adalah yang kedua kalinya Saya memperingatkan Di majelis ini Untuk tertib Tadkala Duduk di dalam majelis ilmu Dan mudah-mudahan dengan isyarat ini Bisa maju Dan juga Bisa memperbaiki tata cara duduknya Ada pepatah Arab mengatakan Al-labib yakfihi l-isyarah Wal-hayawan takfihi dhar Ini isyarat sedangkan hewan cukup dengan Pukulan Maka kita semua adalah Makhluk-makhluk manusia yang berakal Mudah-mudahan Yang Dengan isyarat ini cukup Dan bisa dipahami baik-baik Dan diisi yang kosong Di depan sebelum Mengisi yang di belakang Sehingga Benar-benar Yang terlambat datangnya Tidak susah untuk masuknya Tidak susah Untuk masuk Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Melanjutkan Membaca kandungan bab Yang ke-19 Bab yang ke-19 Bagaimana yang sudah kita ketahui Faktor penyebab manusia Menjadi kafir Dan meninggalkan agama mereka Adalah gulu Yaitu sikap berlebih-lebihan Kepada orang-orang salih Di dalam pujian Dan Kita pada kesempatan kali ini Memulai membaca Yaitu kandungan Bab ke-19 Nomor 11 Penulis rahimahullah ta'ala Berkata Artinya Bahaya Dari perbuatan sering Berdiam Diri Di kuburan Dengan niat Untuk amal Saleh Maksud dari kandungan bab ini Adalah Dari bab Dan ayat-ayat Serta hadith-hadith Yang disebutkan oleh penulis Maka kita mengetahui Bahwa Berbahaya Bagi agama kita Bagi apabila Seseorang Membiasakan diri Untuk Beribadah Menghususkan ibadah Di Kuburan-kuburan orang saleh Baik itu Dengan Memperbanyak zikir Ataupun Memperbanyak Doa Memperbanyak Atau Menghususkan Berdoa Di sana Tidak seperti Tempat-tempat lain Selain kuburan Ataupun Menghususkan Membaca Al-Quran Di dalam kuburan tersebut Maka Ini perbuatan Dapat Mendatangkan Bahaya Bahaya Terhadap Akidah Bahaya Terhadap Akidah Dan Bisa Menyebabkan Seseorang Akhirnya Menyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Syaitan Sangat Tamak Di dalam Mengganggu manusia Dari Sisi Manapun Atau Dari Jalan Manapun Yang dia Bisa Ganggu Manusia Tersebut Makanya Bapak ibu Saudara-saudari Yang dimuliakan Al-Allah Kembali kita Ke perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya Rahimahullahu ta'ala Bahawasanya Lama matu Akafu Ala Kuburihim Ketika Orang-orang Salih Dari kaum Nabi Nuh Tersebut Mati Mereka Akafu Ala Kuburihim Beri'tikaf I'tikaf Itu adalah Luzum Syait Yaitu Berdiam Diri Di tempat Itu Untuk Menghususkan Diri Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Kuburan-kuburan Mereka Dan ini Berbahaya Berbahaya Nanti datang Saja Gangguan-gangguan Syaitan Yang mengganggu Manusia Membisikkan Kepada Diri Manusia Untuk Mengagungkan Kuburan Tersebut Lebih Daripada Yang sudah Diberikan Tempatnya Di dalam Syariat Islam Ini Jadi Bahayanya Adalah Yaitu Bisa Menyebabkan Kepada Beribadah Meminta Kepada Kuburan Tersebut Atau Orang Yang sudah Dikubur Tersebut Ini Bahayanya Bahaya Menghususkan Ibadah Menghususkan Beribadah Di Kuburan-kuburan Orang Saleh Seperti Menghususkan Berdikir Menghususkan Berdoa Menghususkan Bertahmid Bertakbir Bertahlil Lebih Khusuk Lebih Tenang Kadang-kadang Sebagian orang Untuk Beribadah Di Kuburan Dibandingkan Di masjid Allah Subhanahu Wa ta'ala Padahal Masjid-masjid Allah Rumah-rumah Allah Di atas Muka bumi Ini Lebih berhak Untuk Kita Menghususkan Ibadah Di Dalamnya Dari Mulai Salat Kemudian Doa Berzikir Membaca Al-Quran Dan Ibadah-ibadah Lainnya Bahayanya Apa Kalau Sering-sering Berdiam Diri Melazimkan Diri Di kuburan Orang-orang Saleh Untuk Beribadah Bahayanya Adalah Ditakutkan Nanti Iblis Akan Menyimbisikan Kepada Hati Orang Tersebut Untuk Menganggap Kuburan Ini Lebih Utama Dibandingkan Yang lain Itu masih Agak ringan Atau Menganggap Tempat Ini Lebih Utama Untuk Berdoa Dibandingkan Di masjid Dibandingkan Di tempat Lain Jadi Ada Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Ingin Kabul Berdoa Maka Pergilah Kekuburan Orang Tersebut Kemudian Berdoa Di sana Maka Perasaan Ini Yang Dibisikkan Oleh Syaitan Kepada Manusia Manusia Yang Sering Beribadah Atau Menghususkan Ibadah Di Kuburan Orang-orang Saleh Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimunakan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Itu Terbukti Terbukti Bahwasannya Mereka Meninggal Kemudian Mereka Beretikab Di Kuburan-kuburan Itu Maka Akhirnya Suatu Saat Mereka Beribadah Meminta Kepada Kepada Kuburan Tersebut Kemudian Mereka Beristia'adah Minta Perlindungan Kepada Kuburan Tersebut Kemudian Berdoa Kepada Kuburan Tersebut Jadi Kalau kita Perhatikan Disitu Ada Semacam Rentetan Yang Menghantarkan Kepada Kesyidikan Pertama Yaitu Terlalu Sering Beribadah Menghususkan Jenis-jenis Ibadah Di Kuburan Tersebut Kemudian Tahapan Yang Kedua Karena Terlalu Sering Menganggap Ibadah Disitu Lebih Utama Dibandingkan Ibadah Di Tempat Lain Bahkan Lebih Utama Dibandingkan Masjid Kemudian Setelah Itu Naik Kepada Yang Lebih Berat Lagi Yaitu Menganggap Bahwasanya Kuburan Tersebut Mempunyai Barokah Kuburan Tersebut Mendatangkan Berkah Kebaikan Naik Lagi Akhirnya Karena Kuburan Tersebut Berkah Akhirnya Boleh Meminta Kepada Orang Yang Dikubur Ini Tahapan Tahapan Tadkala Seseorang Melakukan Tahapan Tahapan Keburukan Maksud saya Tadkala Seseorang Sering Mengkhususkan Ibadah Di Kuburan Orang Orang Saleh Ya Di Kuburan Seperti Misalkan Ada Anggapan Anggapan Di Zaman Sekarang Timbul Misalkan Dan Ma'ruf Bisa Cari Di Internet Bahwa Kalau Mengkultuskan Orang Saleh Tersebut Mengagungkan Orang Saleh Tersebut Lebih Daripada Tempatnya Kemudian Itu Akhirnya Bertahap Kepada Kuburannya Kuburannya Akhirnya Disana Orang Ngalap Berkah Kemudian Kalau ada Hajat Berdoa Disana Lebih Khusuk Berdoa Dibandingkan Di Masjid Maka Akhirnya Timbul Lagi Pernyataan Yang Lebih Parah Yaitu Bahwasanya Malaikat Munkar Dan Nakir Tidak Bisa Bertanya Kepada Si Mayat Tersebut Si Kiyai Haji Fulan Tersebut Karena Saking Banyaknya Orang Orang Yang Berziarah Tanpa Henti Dari Mulai Dikubur Sampai Sekarang Ini Timbul Tahapan Tahapan Seperti Itu Ya Jadi Terlalu Mengkultuskan Seorang Yang Dianggap Berilmu Dianggap Soleh Itu pun Masih Dianggap Ya Bukan Belum Pasti Masih Dianggap Saleh Dianggap Orang Dan Saya Tidak Berlebihan Mengatakan Bahwasanya Orang Orang Yang Saleh Yang Dianggap Oleh Kau Muslim Sebagai Wali Wali Allah Hanya Sebatas Pengetahuan Kau Muslim Sebagai Orang Saleh Adapun Hakikatnya Di sisi Allah Subhanahu Apakah Pernyataan Ini Ada Menghina Seorang Alim Tidak Ya Bahkan Seorang Alim Ketika Dia Benar-benar Tahu Kedudukan Dirinya Benar Saya Masih Dianggap Orang Orang Tidak Tahu Dan Saya Tidak Tahu Kedudukan Di sisi Allah Apa Yang Tahu Hakikat Hanya Allah Dan Kita Bisa Menentukan Menjustifikasi Seseorang Itu adalah Wali Allah Orang Saleh Dengan Nas dari Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Walaikum Seperti Misalkan Kita Mayakini Orang Yang Dirinya Alayhi Allah Adalah Para Sahabat Kemudian Zaman Kemasan Adalah Zaman Para Sahabat Para Tabi'i Para Tabi'i'i Ada Dalilnya Ada Pun Sifulan Di Zaman Sekarang Wali Allah Orang Saleh Matinya Berkeramat Maka Kita Katakan Itu Hanya Sebatas Penglihatan Penilaian Manusia Dan Semoga Benar Bukan Berarti Kemudian Kita Mengangkat Derajat Boleh Lebih Daripada Semestinya Ini Sebab Kenapa Timbul Pernyataan Seperti Itu Malaikat Mungkar Dan Nakir Antri Mau Nanya Akhir Subhanallah Ya Setelah di Alam Kubur Yang bertanya Itu Malaikat Mungkar Dan Nakir Bukan Ente Kita Yang Mempersiapkan Jawaban Kita Yang Harus Mempersiapkan Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Hadith Riwayat Imam Ibn Majah Pernah Beliau Berziarah Kubur Kemudian Setelah Setelah Basah Menangis Beliau Dan Basah Jenggot Beliau Kemudian Setelah Itu Beliau Mengatakan Ya Ikhwani Limith Li Hatha Fa A'iddu Wahai Kawan Kawanku Sekalian Untuk Keadaan Seperti Ini Dipersiapkan Siapkan Jawabannya Bukan Malah Kita Yang Nanya Sama Malaikat Mungkar Dan Nakir Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulikan Alih Allah Subhanahu Watt Kenapa Akibat Seperti Itu Kok Ya Terjerrak Berani Pemahaman Pemahaman Seperti Itu Karena Salah Satu Sebabnya Adalah Mengkultuskan Orang Orang Salih Lebih Daripada Batasan Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Dan Rasulnya Di dalam Al-Quran Dan Hadith Yang Sahih Yang Sahih Maka Hati-hati Ya Jadi Itu Tadi Tahapan Tahapan Orang-orang Yang Akhirnya Mengkhususkan Ibadah Di Kuburan-kuburan Orang Salih Ujung-ujungnya Nanti Beribadah Kepada Kuburan Tersebut Atau Kepada Orang Yang Dikubur Tersebut Jadi Tahap 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 Mengkhususkan Orang-orang Salih Lebih Daripada Sewajarnya Kemudian Setelah Orang Salih Ini Meninggal Kemudian Mengkhususkan Beribadah Di Kuburan Itu Kemudian Setelah Orang Ini Dikhususkan Tahapan Yang Ketiga Yaitu Menganggap Ibadah Di Tempat Itu Lebih Utama Dibandingkan Ibadah Di Tempat Lain Bahkan Ini Terjadi Di Masjid Nabawi Beribadah Di Masjid Nabawi Itu Lebih Utama Dibandingkan Kita Beribadah Di Samping Kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Kita Diperintahkan Untuk Beribadah Di Masjid Bukan Di Kuburan Kemudian Setelah Itu Kita Naik Tahapan Selanjutnya Yaitu Akhirnya Menganggap Kuburan Tersebut Mempunyai Barakah Mempunyai Keutamaan Mempunyai Kebaikan Kemudian Tahap Selanjutnya Akhirnya Bisikan Iblis Mengajak Agar Orang Tersebut Beribadah Kepada Orang Yang Ada Di Dalam Kubur Seperti Dan Saya yakin Orang-orang Muslim Yang Memakai Akal Bersandar Kepada Dalil Al-Quran Dan Sunnah Tidak Mau Protes Al-Quran Hal ini Ini adalah Fitrah Manusia Fitrah Manusia Untuk Beribadah Kepada Allah Semata Dan Kita Tidak ada Menghina Orang-orang Yang Salih Dalam Penjelasan Ini Mereka Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Para Ulama Adalah Pewarisnya Para Nabi Apakah Dari Penjelasan Tadi Kita Menghina Orang Salih Kita Malah Ingin Memberikan Kepada Mereka Tempat Yang Cocok Makanya Rasul Salallahu Alayhi Salam Pernah Berdoa Allahumma Lataj'al Qabri Wasanan Ya Allah Janganlah Jadikan Kuburanku Sebagai Berhala Yang Disembah Ya Itu Rasul Salallahu Alayhi Salam Doa Beliau Tadkala Beliau Ingin Dalam Keadaan Sekarat Dan Mau Dicabut Nyawanya Oleh Malaikat Maut Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulai Alayhi Allah Ada Penjelasan Menarik Dari Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin Beliau Mengatakan Contoh Akan Hal Ini Kalau Dibiasakan Membaca Al-Quran Di Sisi Kuburan Orang Salih Atau Sering Sering Meletakkan Sedekah Di Kuburan Ini Kan Biasanya Disediakan Apa Namanya Celengan Atau Infak Kotak Infak Bersedekah Di Itu Mengkhususkan Sedekah Di Situ Dibandingkan Bersedekah Di Masjid Ini Ini Kata Beliau Lihat Tahap Dia Mengira Meyakini Bahwasanya Bersedekah Disitu Membaca Al-Quran Disitu Punya Kekhususan Dibandingkan Bersedekah Di Tempat Lain Atau Beribadah Di Tempat Lain Yang Seperti Ini Termasuk Hal Yang Mengada Ngada Artinya Kemudian Bidah Ini Yang Mengada Ngada Ini Mengajak Orang Kepada Penyembahan Terhadap Orang Yang Dikubur Dan Ini Haram Hukumnya Jadi Itu Tahapan Tahapan Syaitan Gak Akan Pernah Ngajak Kita Eh Ayo Tinggalkan Allah Sembah Ini Orang Gak Mungkin Pasti Ada Tahapan Tahapan Dalam Maksiat Apapun Dalam Maksiat Kesyidikan Dosa Yang Paling Terbesar Tidak Ada Dosa Terbesar Dibandingkan Kesyidikan Atau Maksiat Maksiat Lainnya Maksiat Zina Tidak Mungkin Syaitan Mengatakan Kepada Lelaki Eh Tinggalkan Istrimu Berkenalan Lewat Media Sosial Saling Tukar Foto Saling Memperlihatkan Kemaluan Saling Ini Akhirnya Ketemu Berzina Ya Punya Tahapan Tahapan Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Maka Hati-hati Para Ulama Mengatakan Alwasailu Laha Hukmul Maqasid Artinya Tujuan Sarana Mempunyai Hukum Tujuan Lihat Tujuannya Apa Nanti Maka Jangan Sampai Semua Maka Di Jalan Syariat Islam Ada Namanya Sajdu Zari'ah Artinya Menutup Semua Sarana Yang Menghantarkan Kepada Kerusakan Kepada Maksiat Dosa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Kedua Belas Penulis Rahimah Allah Berkata Athaniyata Asyratah Ma'rifatun Nahhi Ani Tamathili Wal Hikmati Fi Izalatihah Larangan Adanya Patung Patung Dan Hikmah Dalam Pemusnahannya Untuk Menjaga Kemurnian Tauhid Dan Mengikis Kemusyrikan Bapak Bapak Saudara Saudari Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Larangan Patung Yang Dimaksud Adalah Patung Catat Itu Baik Baik Larangan Adanya Patung Patung Yang Dimaksud Adalah Patung Makhluk Yang Mempunyai Ruh Baik Itu Manusia Ataupun Hewan Patung Yang Dimaksud Adalah Seluruh Patung Dari Makhluk Yang Mempunyai Ruh Baik Itu Manusia Ataupun Hewan Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimuliakan Alih Allah Penulis Mengatakan Bahwa Kandungan Bab Yang Ke 19 Ini Salah Satunya Nomor 12 Adalah Larangan Adanya Patung Patung Karena Dengan Patung Patung Tersebut Akan Menghantarkan Kepada Penyembahan Kepada Selain Allah Ini Sama Ini Namanya Saddud Zariah Menutup Seluruh Sarana Yang Menghantarkan Kepada Penyembahan Kepada Selain Allah Termasuk Di Dalamnya Membuat Patung Patung Yang Bernyawa Yang Mempunyai Ruh Baik Itu Manusia Ataupun Hewan Larangan Dan Kalau Kita Perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Dapati Di Dalam Hadis Hadis Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Yang Sahih Dilarangnya Untuk Membuat Patung Ya Di Antara Hadis Hadis Tersebut Yang Pertama Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Ini Sekarang Saya Agak Lebar Untuk Membicarakan Masalah Patung Di Antara Hadis Tersebut Hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Bersabda Siapakah Orang Yang Paling Valim Kata-kata Siapakah Bukan Untuk Bertanya Tetapi Untuk Mengingkari Artinya Tidak Ada Yang Paling Zalim Dari Seorang Yang Mencoba Mencipta Makhluk Seperti Ciptaanku Maka Silahkan Dia Mencipta Biji Atau Bulir Ataupun Gandum Silahkan Dia Cipta Kalau Dia Mampu Itu Kata-kata Falyakhluku Maksudnya Adalah Larangan Ancaman Jangan Mencipta Jangan Mencipta Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Hadis Yang Lain Yang Menunjukkan Haramnya Untuk Membuat Patung Patung Dalam Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Abdullah bin Mas'ud Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Ashaddan Nasi Azaban Yawmal Qiyamah Al Musawwirun Sesungguhnya Manusia Yang Paling Berat Siksanya Pada Hari Kiamat Musawwirun Yaitu Orang Yang Membuat Fatung Ya Membuat Patung Yang Bernyawa Baik Itu Manusia Ataupun Hewan Dan Kalau Dikatakan Sesungguhnya Siks Berat Adalah Bagi Orang Yang Musawwirun Orang Yang Membuat Patung Patung Bernyawa Yang Paling Ringan Saja Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Atau Muslim Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bersabda Inna Min Akhaf Nasi Azaban Yawm Al-Qiyamah Rajulun Tudu'u Fi Akhmas Yadamai Jamratani Min Al-Nar Yaglimin Hadimah Ini yang Paling Ringan Yaitu Sesungguhnya Orang Yang Paling Ringan Siksanya Dari Hari Kiamat Adalah Seseorang Yang Diletakkan Di Perut Telapak Kakinya Dua Batu Api Yang Dengannya Kepalanya Mendidih Sesungguhnya Yang Paling Berat Siksanya Pada Hari Kiamat Maka Tidak Bisa Dibayangkan Bagaimana Beratnya Kemudian Hadis Yang Lain Yang Menunjukkan Tentang Patung Juga Hadis Rewaid Bukhari Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Anhumah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Alladhina Yasna'una Hadih Suwar Yu'azabuna Yawmal Qiyamah Yukalulahum Ahyum Akhuliq Akhalaqtum Artinya Orang-orang Yang Membuat Patung Patung Ini Mereka Akan Disiksa Pada Hari Kiamat Dengan Siksaan Bagaimana Akan Dikatakan Kepada Mereka Ayo Hidupkan Yang Kalian Buat Sekarang Dan Itu Mustahil Disuruh Menghidupkan Patung Patung Yang Dia Buat Dan Itu Tidak Akan Pernah Bisa Terjadi Tidak Akan Pernah Hidup Tidak Akan Pernah Bisa Memasukkan Ruh Kepadanya Maka Ini Siksa Yang Berat Yang Akan Dihadapi Oleh Orang-orang Yang Membuat Patung Makanya Dalam Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Disebutkan Yang Lain Hadis Dari Abdullah Bin Abbas Men Sawwara Suratan Fid Dunia Kullifan Yunfakha Fihar Ruhu Walaysa Bina Fih Barang Siapa Yang Membuat Patung Di Dunia Maka Dia Akan Diberikan Beban Diperintahkan Untuk Meniupkan Ruh Pada Patung Patung Tersebut Dan Dia Tidak Akan Pernah Bisa Meniupkannya Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Jelas Banyak Sekali Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menunjukkan Untuk Membuat Patung Termasuk Di Dalamnya Hadis Yang Lain Yaitu Yang Diruatkan Oleh Imam Muslim Dari Abu Talhah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Taduklul Malaikat Baitan Fihi Kalbun Wala Tamathil Mala Malaikat Tidak Akan Masuk Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Anjing Dan Juga Patung Patung Dan Juga Patung Patung Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Ali Wasallam Memerintahkan Kepada Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Tidaklah Kamu Melewati Kuburan Yang Diagungkan Kecuali Harus Diratakan Dengan Tanah Itu Hadis Rasul Allah Alayhi Wasallam Dan Tidaklah Engkau Melewati Patung Patung Kecuali Engkau Ratakan Engkau Hancurkan Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulai Alayhi Allah Larangan Adanya Patung Patung Ini Kita Ambil Dari Bab Ini Kenapa Karena Patung Bisa Menyebabkan Kepada Kesyirikan Patung Bisa Menyebabkan Kepada Kesyirikan Timbul Pertanyaan Yang Lain Kalau Begitu Ustadz Fotografi Di zaman Sekarang Apa Hukumnya Maka Jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulai Alayhi Allah Terjadi Perbedaan Pendapat Di antara Para Ulama Tentang Fotografi Apakah Hadis Hadis Yang Tadi Sebagian Saya Sebutkan Dan Masih Banyak Hadis Yang Lain Tentang Patung Patung Termasuk Di Dalamnya Fotografi Ataukah Tidak Maka Jawabannya Pendapat Yang Pertama Mengatakan Seluruh Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Membuat Patung Maka Fotografi Masuk Di Dalamnya Maka Dia Haram Bikulih Al Bagaimanapun Haram Hukumnya Kecuali Dalam Keadaan Terpaksa Semacam Untuk Keamanan Identitas Diri Yang Tidak Bisa Tidak Kecuali Dengan Itu Maka Itu Mimbabid Darurat Dari Hal-hal Yang Terpaksa Yang Tidak Bisa Tidak Kecuali Harus Melakukannya Ada Pendapat Yang Kedua Yaitu Bahwasanya Fotografi Tidak Bisa Dimasukkan 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 Kedalam Hadis Hadis Tersebut Kenapa Karena Fotografi Belum Ada Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dan Juga Fotografi Belum Ada Isyarat Yang Ditunjukkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wasallam Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pendapat Yang Kedua Ini Mengatakan Kalau Seandainya Fotografi Belum Ada Di Zaman Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Maka Dia Tidak Bisa Dimasukkan Kedalam Hadis Tersebut Kalau Seandainya Dimasukkan Kedalam Hadis Tersebut Maka Kita Berarti Menafsiri Ayat Atau Hadis Dengan Sesuatu Yang Tanpa Ilmu Dengan Sesuatu Yang Tanpa Ilmu Dan Ini Adalah Beberapa Pendapat Para Ulama Diantaranya Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimah Allah Ta'ala Bahwasanya Fotografi Tidak Masuk Kedalam Hadis Al-Musawwirun Akan Tetapi Tidak Pantas Seseorang Bermudah Mudah Di Dalam Memoto Di Dalam Memoto Makhluk Makhluk Bernyawa Memotografi Makhluk Makhluk Bernyawa Karena Apalagi Tujuan Tujuan Yang Tidak Bukan Dari Akhlak Dan Tingkah Laku Seorang Muslim Untuk Kenangan Untuk Sesuatu Yang Tidak Pantas Dilakukan Oleh Seorang Muslim Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulikan Aliyah Allah Larangan Adanya Patung Patung Dan Sedikit Tentang Hukum Fotografi Kita Lanjutkan Dan Hikmah Dalam Pemusnah Apa Hikmah Yaitu Untuk Menjaga Tauhid Kemurnian Tauhid Dan Mengikis Kemusyirikan Karena Kalau kita Perhatikan Yang Terjadi Pada Kaum Nabi Nuh Adalah Akibat Patung Tersebut Mereka Akhirnya Mengagungkan Patung Sampai Akhirnya Patung Tersebut Dibawa Ketanah Ketanah Arab Sehingga Dijadikan Berhala Oleh Beberapa Kabilah Besar Di Tanah Arab Artinya Warisan Dari Kaum Nabi Nuh Yang Asalnya Hanya Untuk Mengingat Kemudian Benar-benar Berubah 180 derajat Menjadi Wasilah Sarana Kepada Kesirikan Dan Disini Pelajaran Menarik Bahwasanya Tutup Seluruh Sarana Yang Menghantarkan Kepada Kesirikan Misalkan Meletakkan Menempel Foto-foto Seorang Seorang Yang Dianggap Alim Salih Ya Dan Kadang-kadang Ditempel Di foto-foto Di warung Di Apa Di supermarket Dengan tujuan Ini Mendatangkan Keuntungan Penglari Selebih Banyak Dibandingkan Tidak Menempelkannya Maka Ini Ditakutkan Bisa Merubah Akidahnya Nantinya Wallahu Alam Yang Ketiga Belas Penulis Mengatakan Al-Thalithata Asyarata Ma'rifatu Idhami Sha'ni Hadhi Al-Qisah Wasiddatil Hajati Ilayha Ma'al Ghaflati Anha Artinya Kisah Tentang Kaum Nabi Al-Islam Tersebut Mengandung Makna Yang Besar Dan Penjelasan Tentangnya Sangat Dibutuhkan Dan Banyak Kaum Muslim Yang Lalai Mengenai Ini Maksudnya Menceritakan Tentang Kisah Nabi Nuh Bagaimana Kaumnya Tersebut Akhirnya Terprosok Kedalam Kesidikan Akibat Kelalaian Mereka Membuat Patung Patung Ini Harus Diceritakan Kepada Kaum Muslim Ya Karena Mempunyai Makna Yang Besar Yaitu Menjaga Akidah Seorang Muslim Agar Kita Tidak Terlalu Mengagungkan Orang-orang Salih Mengkultuskan Mereka Sehingga Menjadikan Mereka Tuhan Sembahan Selain Allah Kuburannya Diagungkan Lebih Daripada Masjid Dan Semisalnya Silahkan Azand Wallahu Allah Bapak Bapak Ibu Sampai